Al-Fatihah Maka baik batangnya, baik buahnya Jika uratnya ini yang bermasalah Jelek batangnya, jelek juga buahnya Dan kita telah bahas minggu yang lalu Tentang bahaya syirik Yang pertama yaitu Tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik Kegelapan Yang memenuhi ruang langit dan bumi Dan jika orang meninggal bawa Baca banyak bawa dosa Tapi syaratnya tidak ada bawa syirik Ada harapan diampuni Tapi sebesar apapun amal Tapi bawa syirik Amal itu bisa jadi hapus Seperti debu yang berterbangan Kenapa? Dalam amalnya ada syirik Makanya Yang pokok itu dulu Adalah Tauhid Makanya syirik itu yang paling besar dosanya Orang yang berbuat syirik Kalau mati belum bertawabat Tidak diampuni dosanya Kemudian Apa yang bertawabat? Mula ulang kaji Doa siapa pun Tidak ada yang sampai Atau amal orang anaknya Tidak sampai ke orang tuanya Kalau orang tuanya Dalam kesyirikan Mendoa Nabi sekalipun Mendoa Tidak sampai Kalau mati dalam kesyirikan Kemudian yang kampek Hapus seluruh amal Ibadahnya Kemudian yang kalimu Haram dia masuk Surga Kalau mati dalam kesyirik Seluruh kesyirik kah? Tentu tidak Ada kesyirik besar Yang mendapat lima ancaman tadi Dapat dia semua Ada kesyirik kecil Ada kesyirik tersembunyi Yang jelas Kalau syirik kecil Dan yang tersembunyi itu Tidak mengharamkan Dia masuk surga Tetap dia Ada harapan Masuk Surga Tapi kalau syiriknya Syirik besar Maka Sudah pasti dia Diharamkan Masuk Surga Kita lihat Surat Al-An'am Ayat 82 Halaman 138 Al-An'am Ayat 82 Halaman 138 Disini disebutkan Keutamaan Iman Iman yang tidak ada Dicampuri syirik Kalau tidak ada Kesyirikan dalam hidup kita Ini apa yang terjadi A'udzubillah Minas syaitan Ar-rajim Alladzina amanu Orang-orang yang beriman Dan tidak mencampur Dan tidak mencampur Mencampur Adukkan Iman mereka itu Dengan kezaliman Disini Disini Zalim ini disebut dengan Kesyirikan Iman Yang tidak Dicampur Dengan syirik Berarti ada Orang beriman Yang bercampur Syirik Kadang Jangan tertipu Disitu Karena Allah Menyatakan Iman Yang tidak Orang beriman Yang tidak Mencampur Dengan syirik Berarti ada Orang beriman Mencampur Dengan Kesyirikan Jantak Kicuah Dengan kata-kata Dia seorang Ustaz Misalnya Pak Aji Aku Ubek dari Pak Jina Aku Ubek dari Bu Yana Bukan Masalah Siapanya Titelnya Atau Ubek dari Kiyayina Aku Ubek dari Seorang Syih Mana Kita Harus Tetap Meneliti Ada Nggak Kesyirikan Makanya Untuk Tahu Waduh Syirik Nggak Syirik Tentu Apa Ajar Dulu Kau Masuk Syirik Kau Indah Nya Rajin Kamu Saji Misalnya Salat Tapi Kerajaannya Itu Kadang Nggak Kemungkin Loh Pak Aji Itu Kesalah Tapi Ada Orang Yang Memang Mencampur Imannya Dengan Kesyirikan Disini Allah Menyatakan Orang-orang Yang Beriman Dan Dan Tidak Mencampur Iman Mereka Dengan Syirik Ada Syiriknya Mereka Mereka Itulah Bagi Mereka Itu Mereka Itulah Bagi Mereka Al-Am Yaitu Rasa Yen Yen Tanduk Tidak Tidak Suryik Minimal Nang Gadang Minimal Syirik Yang Besar Itu Orang Nanda Perdaya Dan Orang Itu Dapat Rasa Aman Kalau Orang Yang Beriman Yang Bacampur Syirik Apa Ibu Iduknya Tak Aman Berjalan Serang Tengah Malam Tak Kediteng Kok Kok Anang Kok Ini Tak 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 Sedangkan Allah Yang Memelihara Allah Maha Pemberi Rizki Yakin Nya Itu Allah Buktinya Yang Tak Cameh Pitih Banyak Pitih Sakit Tak Rusuh Dalam Iduk Itulah Mana Iduk Kan Aman Pitih Banyak Pitih Sakit Aman Kan Aman Kalau Pitih Banyak Atau Rancak Pas Ado Anu Sakit Alah Panyang Nak Nih Tak Dua Man Duit Alah Payah Nak Nih As Duit Bahasa Bahasa Yang Seperti Tak Dua Man Duit Nak Nak Menangis Anjou Kul Adol Nama Gaduah Kul Kaman Anak Kul Bawa Tadi Kecik Menter Kul Atas Apu Anak Kul Sembarang Kul Anak Kul 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 Aman Duit Orang Yang Adul Kesirikan Kadang Kama Kama Takui Sekarang Takui Kali Kul Kepi Kala Orang Yang Beriman Nye Pede Abis Baking Sya Allah Bagak Tarih Nak Takui Dalam Idit Karena Baking Nya Allah Nang Kaman Jagoy Nya Allah Naman Jagoy Anak Nya Allah Takui Nya Lain Allah Baking Kak Bagak Takdu Ketakutannya Kalau Ada Rasu Takui Dalam Idit Takdu Aman Itu Berarti Masih Ada Tanda Tanda Kesirikan Dalam Hatinya Tanda Kesirikan Dalam Nabi Sallallahu Jangan Dikecekan Miskin Bitu Hidiknya Miskin Pernah Miskin Pernah Kayu Lagi Cuma Nabi Tidak Pernah Ati Beliau Berubah Tuh 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 Tuhan Loh Pernah Berkorban 100 Ekor Untuk Barang Untuk Cik Ini Standar 50 Juta Berarti 5M Asean apa korban kini Pak Adi tinggi kot 5M Apa cahalian Lo batang hidup 5M berkorban Berarti mana kayu nya Nabi tu Kayu Nabi lah 5M sekali korban Tapi ongeh kah Nabi Biasa sedih lah Tapi pernah lo Tiga hari enggak idik tungku di rumah Kan payah hidup Cuma tanya apa-apa Ibu Pernah enggak idik tungku di rumah tu ke hari Dia enggak ada dengan kadi makan Enggak lo pernah kan Masak taruh Berarti enggak ada lo hidup dengan sesusah Nabi Di banding awak Tapi keadaan itu Enggak pernah merusak hati beliau Aku enggak maha Enggak berubah hati beliau Awak kalau lah Lai itu berapa perasaan Terus ke di Bali Tapi lepas susah tu Paket-paket Enggak lo sampai tingkat Nabi tu Tiga hari Enggak berasok Enggak lo pernah Tapi Nabi tu hatinya enggak pernah berubah Ini salah satu contoh Sifat aman Rasu aman Dan memang Nabi tu hatinya bersih dari Kesirikan Salah satu bentuk kesirikan tu kan takut Kemakhluk Itu salah satu bentuk Takut Tapi enggak ke Allah dah Takut baris habis Itu Si dia ketik Takut Biasa masuk miliaran Akhirnya enggak ada Masuk lain Tapi enggak bitihnya lain Cuma rasa aman Itu yang enggak ada Kenapa Dia takut dengan makhluk Kok salah satu Keuntungan Salah satu kan Awak Belajar tau Tau Kalau dapat Rasuaman Itulah lulus Ini kan awak belajar tau Hid Alah lulus Jawa Bali Sari kau Dia uang 20 juta Apa cah Alhamdulillah 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 10 juta Alhamdulillah 10 juta Alhamdulillah 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 Tak pecah talua Tiga hari Di situ hati tu ditanya Orang beriman Mereka mau enggak Enggak-enggak Enggak-enggak Alhamdulillah 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 Tapi kalau orang Lamah iman Alhamdulillah 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 Dia kalau dapat Sifat tu Dan sampai Kalah Binatang Binatang Kok Kan Allah Mencontohkan Binatang 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 Dernak Balhum adal Bahkan lebih Randah lo Pada Binatang Tadi Contohnya Gajah 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 Isi Lam Buang 70 Kilogram Dan harus Disinya Sehari 70 Kilo Isi Lam Buang Manusia Barah Satu Kilogram Gajah Gajah tu 70 Kilo Nangka Disinya Saradang Itu Badan Tidak Dua Gajah Kona Jadi PNS Nangka Manerimu Setiap Bulan Dua Gajah Kona Ninyo Punya Lahan Padang Rumput Yang Ninyo Nangka Punya Ninyo Dua Dua Kau Punya Wak Dua Dua Punya Tanah Buka Bumi Dua Jalan 70 Kilo Nangka Disino Sari Tapi Ninyo Yakin Allah Namagiyah Rasaki Anil Baconya Sambil Jalan Kau Mereka Jalan Tidak Ada Satu Binatang Melata Puri Muka Bumi Kecuali Pasti Allah Yang Magih Rezekinya Enggak Sajalah Tidak Gajah Nang Stres Tidak Dua Gajah Nang Tuan Diri 70 Kilo Kedisinya Sari Tidak Dua Nang Bunah Diri Tidak Dua Nang Stres Tidak Saki Jiwa Gajah Tidak Tidak Aman Aman Kau Nama Kalau Ado Iman Yang Ado Syriah Allah Beri Rasa Aman Aman Sat Tidak Tidak Dua Dua Tidak Aman Dan Nabi Para Sahabat Dua Labung Dua Tidak Boleh Tau Terima Dua Tidak 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 Nabi Gurunya Sahabat Murid Tidak 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 Mudah Mudah Dek Umat Akhir Zaman Lama Lama Tetap Diberikan Yang Terbaik Oleh Syukran Ya Rabbi Syukran Al Hashism Talmud Adios Y Y Y Y Y Y Terima kasih.